Informasi selanjutnya pemirsa, PPDB tingkat SMA sejateng mulai dibuka. Hari pertama PPDB, sejumlah calon peserta didik di Kudus alami kendala dan terpaksa datangi sekolah. Seperti yang terpantau di SMA Satu Kudus, di hari pertama pendaftaran PPDB, sejumlah calon siswa datangi pusko pengaduan PPDB sekolah. Para calon siswa mengaku alami kendala dalam pembuatan akun PPDB. Panitia PPDB SMA Satu Kudus mengungkapkan siswa yang terkendala akibat kurang memahami dalam membuat akun PPDB. Sebelumnya pihaknya telah lakukan sosialisasi tata cara pendaftaran PPDB melalui media sosial sekolah. Pihaknya juga menjelaskan berbeda dari tahun sebelumnya, percaratan PPDB online tahun ini tanpa menggunakan SKD atau surat keterangan desa. Hal ini sebagai antisipasi tindakan pemalsuan SKD. Tanggal 15, untuk memperbaiki. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya Panjang Baik Kudus. Panjang Baik Kudus? Ini pakai prestasi atau? Rencana pakai prestasi sama? Prestasi. Karena kan wilayahnya? Jadi panjang. Rata-rata masyarakat masih belum tahu untuk cara pembuatan akun. Meskipun di situ sosialisasi di media masa kan banyak ya. Di Youtube itu kan ya ada bagaimana pengajuan akun untuk PPDB. Cuma ya itu tadi ketika ke sini, ya datang ke sini kesulitan mau membuat akun, belum bisa membuat akun kan gitu. Makanya kalau sudah terlanjur di sini ya kita layani. Tapi kita sudah membuat pengumuman di media masa juga di Instagram, di grup telegram PPDB. Ini kan ada, seperti tahun kemarin.